Halo guys, ketemu lagi bareng kita di Speak O Lord YouTube Channel Kali ini kita bakal nampilin tips-tips seru, simple, dan praktis buat kalian So, tongkrongin terus dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya Wah, udah ganti tahun aja ya guys Banyak mimpi yang mungkin sudah diwujudkan di tahun lalu Tapi bisa jadi ada banyak mimpi-mimpi yang tertunda dan belum sempat terwujud di tahun kemarin Nah, biasanya awal tahun jadi saat yang tepat untuk menyusun lagi pencapaian-pencapaian yang mesti kita kejar lagi Yap, awal tahun seringkali ada satu hal yang kita lakukan, yakni membuat resolusi Eits, aktivitas tersebut bisa jadi momen yang excited banget atau malah jadi sesuatu yang menakutkan Mengingat kegagalan-kegagalan resolusi kita di tahun kemarin Tapi jangan khawatir kawan, kita ada beberapa tips yang mungkin perlu kalian ingat sebelum kalian menyusun resolusi yang bakal kalian jalani Supaya gak gagal lagi, gak perlu berlama-lama, yuk check it out Yang pertama, jadikan pencapaianmu sesuatu yang realistis Seringkali kegagalan resolusi yang kita buat itu karena resolusi tersebut gak masuk akal untuk dicapai Contoh nih, kamu mau nurunin berat badan, tapi target yang kamu tetapkan adalah 5 kg per minggu Woy, itu diet apa bunuh diiri? Idealnya, target per bulan adalah 2-4 kg Karena itu, 5 kg per minggu bukanlah target yang dapat dicapai So, kalian mesti tetapkan target yang realistis kawan Atau misalnya, kalian merencanakan ingin beli mobil tahun ini Tapi, kondisi keuangan kalian sedang ajak-ajakan Seharusnya, target realistisnya adalah memperbaiki dulu kondisi keuangan kalian Baru kalian bisa menetapkan dengan keuangan yang ada target mana yang ingin kalian capai Oh, itu bukan berarti kalian tidak boleh memiliki resolusi yang besar Tapi, mesti realistis Karena, gak jarang resolusi awal tahun kalian gagal Karena resolusi itu sudah gugur bahkan sebelum dicatat Karena target yang tidak realistis Yang kedua Tuliskan langkah-langkah yang terukur dan jelas untuk mencapai resolusi itu Seperti sebuah perjalanan Mencapai resolusi perlu ada rute yang harus disusun sebelum dijalani Dan, tahapan-tahapan itu harus bisa kamu ukur dan jelas Sebab, jika tidak, kalian bisa tersesat tidak sampai ke tujuan yang ingin kalian capai Contoh nih Kalau kalian ingin memiliki tubuh yang ideal Tentu, itu bukan seperti menang undian Sehingga, tiba-tiba tubuh kalian jadi slim dan sehat Perlu ada langkah-langkah ke sana Seperti, mencari tahu atau googling cara diet yang sehat Cari tutorial olahraga yang sesuai Sebab, kalau tahapan-tahapan yang kamu lalui tidak jelas dan tidak terukur Bisa-bisa, bukan mendapat tubuh yang ideal Malah kalian berakhir di rumah sakit Yang ketiga Jangan jalan sendirian Beberapa orang begitu bersemangat dengan resolusi awal tahunnya Mereka pun menjalani dengan penuh gairah Sebab telah memiliki target yang jelas Dan tahap-tahap pencapaian yang sudah direncanakan Namun, begitu masuk bulan kedua Ketiga Keempat Api mereka mulai redup Dan belum sampai pertengahan tahun sudah padam Beberapa alasan diantaranya adalah Karena tidak ada yang menyemangati Perjalanan mereka Itulah sebabnya kita perlu partner Dalam perjalanan kita mencapai resolusi Yang sudah kita susun tersebut Bersyukurlah yang sudah punya pasangan Kalian bisa berjalan bersama Dan saling menyemangati Tapi, buat kalian yang jomblo Jangan khawatir Kamu bisa minta sahabatmu Untuk menyemangati Dan mengingatkan Ketika kamu mulai lemah dan lelah Dan yang terakhir Andalkan Tuhan Yeremia 17 ayat 5 berkata Terkutuklah orang Yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Guys Secanggih dan sehebat apapun Kita menyusun resolusi Dan pencapaian-pencapaian kita di tahun ini Semua akan jadi sia-sia Tanpa penyertaan Tuhan Even target kalian tercapai sekalipun So, tetap andalin Tuhan Bawa semua resolusi kalian Dalam doa kepada Tuhan Dan bekala terhadap pimpinannya Sepanjang tahun ini So guys Semangat ya Jalan ini tahun ini Tuhan menyertai kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.